Hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota di 15 kecamatan di Makassar, pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pemanto Fatmawati Rusdi unggul secara signifikan di 14 kecamatan dengan perolehan suara sebanyak 218.908 suara atau 41,3 persen. Pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin Rahman Bandok berada di urutan kedua dengan perolehan 184.094 suara atau 34,7 persen. Di posisi ketiga pasangan nomor urut 3 Syamsul Rizal Fadli Ananda memperoleh 100.869 suara atau 19 persen. Dan pasangan nomor urut 4 Irman Yassin Limpo Andi Zunung Armin Nurdin Halid memperoleh 25.817 suara atau 4,9 persen. Di seluruh kota Makassar puncaknya adalah malam ini kami harus saja menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat kota dari kota Makassar. Data yang beredar itu tidak, kalau teman-teman lihat data Syrekap, angka kita tidak terlalu berbeda dari kota Syrekap, presentasinya setak di situ, 41 dan seterusnya. Dan kami sampai kepada teman-teman sekalian sampai dengan rekapitulasi kita selesaikan, dan si rekap kita sudah terlalu 100 persen, sehingga teman-teman warga kota bisa menyaksikan bagaimana pertembangan proses rekapitulasi, proses pengimputan data pemilih pada TPS di seluruh kota Makassar. Sementara itu jumlah suara sah sebanyak 529.666 suara, dan suara tidak sah sebanyak 7.897 suara. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 537.585 suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disaksikan oleh saksi pasangan calon, serta badan pengawas pemilu kota Makassar. Sementara itu pasangan yang tidak menerima hasil rekapitulasi memiliki waktu 3 hari untuk mengajukan keberatan.